Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam sejahtera, salam kebajikan Dan salam sukses untuk kita semuanya Semangat pagi di acara Bincang Pengawasan Alhamdulillah pada pagi hari ini Di edisi yang ke-17 Senang dan bahagia bisa bertemu Dengan para pemirsa semuanya Di acara Bincang Pengawasan Dan kali ini kita hadir di kota bandar Lampung Wah, luar biasa Dan saya ditemani oleh Mas Noverlin Bulewo Dan ini adalah Bapak Kak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Bapak Dr. Andes Haji Juandana Selamat pagi Pak Pagi Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah Kalau Apa sapaan di Lampung gimana tadi Pak? Ya Sapaan di Lampung itu dimulai dengan Tabi pun Luar biasa sekali Dan ini didampingin oleh Mas Noy Kita sapa dulu Satkar yang ada di seluruh Indonesia Kita sapa dulu Satkar kita yang ada di Salon Satu Pusat Apa kabar semuanya? Kemudian kita juga punya Kanwil yang ada di 34 provinsi Kita berdua semuanya dalam keadaan baik-baik saja Kemudian ada Pergeruan Tinggi Keagamaan Negeri juga Yang ada di seluruh Indonesia Dan juga ada Madrasah kita yang ada juga di seluruh Indonesia Sampai KUA Dan UPT Asrama Haji Yang ada tersebar di beberapa provinsi Indonesia Wah Luar biasa Jadi Satkar di Kementerian Agama cukup banyak sekali nih Pak Ada berapa Mas Noy? Kalau Satkar itu ada 4.000 lebih ya 4.796 Satkar Yang sangat luar biasa sekali Dan pada kesempatan kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol ringan Tapi sebelum kita mulai kita ngopi dulu Oh iya Ini kopi Kas Lampung Kita cuman nikmati dulu Baik Jadi menarik sekali nih Kita berada di Koka Lampung Bandar Lampung ya Pak ya Dan kita sekarang berada di kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung Bersama Kak Kambil baru nih Kita pengen ngobrol terkait biografi Bapak ya Dari A sampai Z Bisa sampai menjadi Kak Kambil itu Gimana Pak? Mungkin para pemirsa yang belum mengenal Sosok seorang Kak Kambil Lampung Kita pengen dengarkan bersama Dipersilakan Pak Iya Assalamualaikum Wr. Wb Wa'alaikum Wr. Wb Alhamdulillah Alhamdulillah Katanya Wa syukur inilah La kawla wa la kuwata illa billah Amma ba'du Ya Para pemirsa yang Insya Allah dimenikan Allah SWT Alhamdulillah Pada hari ini Pagi hari ini Kita bisa hadir langsung Bertetemukan langsung Dengan teman-teman Yang dari Jakarta Dalam rangka Berbagi cerita Berbagi pengalaman Sharing Sharing Dalam pengalaman Bapak ibu Hari ini yang berbahagia Saya Juanda Naim Kalau sehari-hari dipanggilnya apa Pak? Kadang dipanggil Pak Ju Dan juga dipanggil Pak Iwan Oh Pak Iwan Juanda Tapi kadang-kadang juga Kalau dipanggil adek Namanya Ani Kalau Ani itu Bahasa Lampungnya Kakak Oh begitu Ani Alhamdulillah Saya dilahirkan memang asli Dari Bandar Lampung Pada tanggal 14 November 1968 Jadi sekarang Udah Usia udah Di jalan 52 Bulan November Tidak kelihatan 52 nya Mas 25 Karena dibawa enjoy Hidup dibawa Seria Dibawa senang Kalau keluarga Semuanya di Lampung Atau? Ya Alhamdulillah keluarga Di Lampung semua Saya memiliki Seorang istri Aja Mas Nelly Yang saat ini juga Pengablinya di Keluarga besar Kementerian Agama Di UIN Raden Intan Dan yang sangat Luarba besar sekali Beliau itu Mengawali karir Dari Kepala KUA ya? Jadi Gimana ceritanya Pak? Sampai bisa jadi Handwill Ketika tahun 1994 Saya menyelesaikan Pendidikan S1 Di IIN Raden Intan Saat itu Belum berubah jadi UIN Sekarang udah jadi UIN Ya 1994 Lulus Pada saat itu Ada program Calon Pegawai Pencatat UK CPPN Itu pada Periode yang kedua Jadi Saya ikut Mendaftar Dan saat itu Memang benar-benar Clear Alhamdulillah Diterima Sebagai calon Pegawai Pencatat UK CPPN Angkatan kedua Dan di Diklat itu Mas Neko Di Pandok Gede Jakarta Selama 40 hari Jadi memang Khususkan untuk Pencatatan Kalon Pegawai Pencatat Di Tulang Bawang Saat itu Tulang Bawang Masih Lampung Jadi Satker Di Kanwil itu Kan Kabupaten Kotanya ada berapa Kan Kabupaten Sekarang ini ada 15 Kalau dulu Hanya 8 Pecah-pecah Akhirnya sekarang Menjadi 15 Kabupaten Kota Ditambah Satu Satker Dari Kanwil Secara keseluruhan Satker Di Provinsi Lampung Ini Ada 58 Satker Satker Dari Ada Aliyah Ada 24 Kemudian juga Ada Sanawiyah Kemudian juga Ada Kenak Kabupaten Kota Nah setelah Kepala KAU Terus berlanjut Iya Sebagai Kepala KAU Agak lama Pak Menurut Kurang lebih 12 tahun Oh Kepala KAU Jadi Kepala KAU Jadi Kepala KAU Jadi Kepala KAU PN Calon Pegawai Pencatat Nikah Maka tugasnya Dikau Alu Ya Oleh karena Setelah itu Diajak oleh Pimpinan Untuk Sebagai Kasubak TU Nah saat itu Masih Tulang Bawang Kalau dari Kantor Kamput ke Tulang Bawang Berapa jam Berjalan Hal saat itu 2 jam 3 jam Tapi kalau sekarang Dengan adanya Tol Alhamdulillah Paling Kalau dari Jakarta Nah Paling hanya Satu jam Udah sampai Ke lokasi Jadi Sangat bermanfaat Adanya Tol ini Baik Kita Sebelum kita lanjut Pertanyaan selanjutnya Kita informasikan juga nih Untuk pemirsa Bincang Pengawasan kita Bahwa acara Bincang Pengawasan ini Tayang setiap hari Selasa Dan Jumat Setiap pukul 10 pagi Di Medsos Inspektorat Jenderal Ada di Youtube Inspektorat Jenderal Ataupun di media sosial kita Seperti Instagram Facebook Twitter Yang tayang Setiap jam 10 Jadi jangan lupa juga Bagi pemirsa Bincang Pengawasan Yang punya pertanyaan Yang punya Yang ingin memberi Masukan kepada kita Silahkan ditulis di kolom komentar Yang ada di video Gitu Kita lanjutkan lagi Pak Setelah Jadikan kemana Setelah dari Kasubak Tapi sempat PLT Kasih Kemudian PLT Ada pemekaran Kabupaten baru Pemenangnya Belum ada Maka kita Ditunjuk PLT 4 tahun 4 tahun jadi PLT Terus menjadi kabin Didefinitifkan Sebagai kakak menak Kakak menak Tulang Bawang Barat Saat itu 5 tahun Kemudian Tahun 2017 Ditunjuk Pak Pak Kanggil Pak Suhairi Saat itu Sebagai kepala bidang Pendidikan Madrasa Kalau sekarang Penmat ya Terus menjadi Kemudian Setelah dari kabin Jadi kakak menak lagi Di mana itu Pak Di kabupaten Apun Selatan Pak Jadi gerbangnya Provinsi Atau gerbangnya Sumatera Itu kan di kabupaten Apun Bakau Peni Kemudian itu Tempat Kapal ya Di sana Kurang lebih 2 tahun Mengikuti Proses asisme Nah ini Tepatnya Bapak Dilantik Pada tanggal 10 Juli 10 Juli Hari Jutat Yang berkah Itu bagaimana Pak Proses Proses rekrutmennya Itu bagaimana Apalagi Pak Menteri Sudah menjelaskan Gamblang ya Benar-benar Proses rekrutmen Menjadi seorang Kakak Jadi perlu Saya sampaikan Proses asisme ini Kalau ibaratnya Proses seperti Satu Dekada Panjang benar Panjang Karena selain Karena masa Ada COVID Kemudian juga Terutut juga Bulan Ramadan Sehingga Saya menghitung-hitung Berbulan-bulan Tapi disitulah Sendinya Karena saya Ketika meniatkan Ikut asisme itu Karena saya Meyakini Dengan kepemimpinan Pak Pak Ruroji Yang baru saja Dikuti sebagai Penteri Agama Komitmen Kuat terhadap Proses Rekrutmen Kejabat-kejabat Saya mencoba Meniatkan itu Program RB Kementerian Agama Formasi Kelokasi Alhamdulillah Saya niatkan Mendaftar Untuk ikut asesmen Kahkan Wil Pendidikan Agama Provinsi Lampung Luar biasa sekali Ini teladan Contoh Bahwa kita semuanya Bahwasannya Kementerian Agama Membenar-benar Menjaga integritas Dan itu Asesmen terbuka Terbukti Dengan Pendaftar Bukan hanya Dari Lampung Ada dari Babel Saat itu Ada 15 Untuk Satu posisi Terus sampai Akhirnya Tiga besar Dan akhirnya Satu Jadi Alhamdulillah Diberikan amanah Kita doain bersama Semoga Bapak Akambil Dan Jajaran ke bawah Selalu dalam keadaan Sehat Amin Bisa menjalankan Amanah Sedai baiknya Nah Ngomong-ngomong Ini mas Muliner Sekarang Muliner Ayo Pak Noe Kayaknya ini penasaran Penasaran Muliner Kalau kita ke Talimbang Dalam PMP Sekarang pertanyaannya Kalau di Lampung Kalau di Lampung apa Kalau di Lampung apa yang khas Tadi kita udah nyobain kopinya nih Beda dari yang lain Ya Di Lampung ini Kalau saya Orang luar Melihat Lampung ini ibarat Kayak Indonesia Mini Jadi suku bangsa Agama Ras itu Memangnya Itu di Lampung Tapi Tidak menghilangkan Siri khas Siri khasnya Jadi Kalau Palembang Ada Pempek Kemudian juga Lampung juga ada Makanannya Apa itu Seruit Seruit Itu belum coba ya Pak Noe Belum Pak Noe Sekali-sekali nanti coba Apa itu seruit Apa tadi Pak Seruit Seruit Kemudian ditaruh Di dalam piring Kemudian dikasih Ikan Kemudian dikasih Sambal Sambal terasi Biasanya Kemudian dikasih Lauk Bapak yang lain Digubek-gubek Apa itu digubek Bahasa Dicampur 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 Kemudian Ketika kita makan Kita ambil Kita taruh di nasi Dimakan Nah Uniknya Seruit ini Tanpa Lalap yang lain Kalau kita makan Di pematang sawah Itu kadang-kadang Wah nikmat sekali Nikmat sekali Vue-nya menarik Terkait tadi Bahwa Lampung ini Merupakan Indonesia Gini Ada juga Moto daya Lampung itu Sai bumi ruai jurai Itu maksudnya apa itu Pak Sai bumi ruai jurai Itu Falsafah Jadi Bumi yang menjadi Satu Bumi yang menjadi satu Banyak itu kan Sai satu Kemudian juga Ada Safah-falsafah yang lain Misalkan Di ilmu sendiri Nabi Singgiri Nabi Singgiri ini Malu melakukan Perbuatan tercelak Serta memiliki Harga diri Jadi orang Lampung itu Kalau dia ada Melakukan perbuatan Dia malu Malu Karena ada Falsafah yang Sakanam dalam diri dia Kemudian juga ada Sakai Sambayan Sakai Sambayan itu Hidup masyarakat Lampung itu Bergotong-royong Tolong-menolong Antara satu Walaupun berbeda Suku bangsa Karena Lampung Seperti Indonesia Mini Maka dengan Sakai Sambayan Dia bergotong-royong Kemudian juga ada Nengah Nyapur Nengah Nyapur ini Hidup bermasyarakat Jadi tidak inklusif Jadi hidup bergaul Dengan berbagai suku Berbagai agama Nah inilah Moderasi beragama Sesungguhnya Di Lampung Sudah ada Jadi sebenarnya Tinggal diperkuat lagi Program Moderasi Ngomong-ngomong Terkait gebrakan Bapak Program-program Unggulan Terkait Kanwil Lampung Apa ini kira-kira Yang Bapak Sudah lakukan Ya program Yang saya dorong Untuk Unggulan Ada berbagai hal Pertama Di dalam bidang Pendidikan Kita tetap Melanjutkan Program yang dilajukan Oleh Pak Kakak Bilang Lama Pak Suhaili Pak Suhaili Saat itu Yaitu tentang Tafizul Quran Ini terus kita Dorong dengan Masyarakat Apalagi di belakang Saya lihat Ada Ada Konmuri Jadi kita Melakukan Ini bisa jadi Contoh lah ya Buah Jadi wisuda akbar Yang diikuti 7000 Siswa-siswi Yang hapis Mulai dari Satu jus Sampai dengan Sepuluh jus Siswa madrasah MP sampai dengan MA Kemudian Ya ternyata Dicatat sebagai Rekor Muri Karena Antusiasnya Dan pesertanya Cukup Sekitar berapa itu 7000 Jadi satu itu Mereka sudah hafal Sampai dengan Sepuluh jus Bahkan ada yang 15 jus Siswa Alia Jadi itu Kemudian Program tambahan Saya Tentunya Saya ingin Madrasah ini Sumber tempat Tilawah Jadi Kedepan Saya berharap Pada saat Lomba-lomba Mersambah Tidak perlu Jauh-jauh Ini cukup Memberdayakan Sumber SDM Yang sudah ada Ada yang di madrasah Maka Program kedepan Tilawah Itu menjadi Program penggulan Tapi terkait Dengan Keberagaman Masyarakat Di provinsi Lampung Ini saya Mengajak Kita ada 5136 ASN Seprovinsi Lampung Kalau di Kanwilnya sendiri Ada 163 Bagaimana 1.000 5.136 ASN Seluruh Provinsi Lampung Ini Bergerak bersama Memberikan siar Tentang Moderasi Beragaman Nah Kalau sekarang Terkait Pandemi COVID-19 Apa program Yang akan Bapak Sampaikan Terutama Dalam program Pencegahan Ini Para ASN Harus Menginformasikan Kepada masyarakat Terkait program Pencegahan COVID-19 Apa yang Harus dilakukan Saya Menghudah Mengimbau Melalui Kabak TU Kemudian Kaka Menak Kabupaten Kota Seluruh Kepala Madrasah Seluruh Kepala KUA Agar Setiap Aparatus Di penegara Kementerian Agama Provinsi Lampung Yang ada Di semua Satger Itu Untuk mematuhi Aturan Terkait Dengan protokol Kesehatan Dengan Cara Melaksanakan 4 M 4 M Itu Mencuci tangan Kedua Menggunakan Masker Kemudian Menggunakan Hand sanitizer Dan tentunya Physical Descenting Atau Menjaga Cerak Inilah Yang selalu Kita sampaikan Kepada Satger-satger Di kemenang Termasuk Anak-anak Di pondok Dan anak-anak Di madrasah Jadi ini Menjadi Penderapan Tapi sebelum Kita lanjutkan Karena kopinya Silahkan Jadi para Pemirsa Yang belum Kalau ke Lampung Jangan lupa Kopi Lampung Di Lampung Barat Ada Kopi Luwak Kopi Luwak Nah, merasakan Belum Nah, satu saat Nanti merasakan Yang per kilonya Itu sampai Ratusan ribu Di ekspor juga Iya Jadi Dari Musang Luwak Itu Akhirnya Dipermentasikan Asli Dari Lampung Barat Kalau perjalanan Dari sini Berapa jam Sekitar 5 jam Wah Itu Seperti puncak Jadi Bagi para Pemirsa Yang baru Bergabung Pada Kesempatan Kali ini Kita sedang Ngobrol Lebih dekat Lagi Dengan Bapak Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Dan Ditemenin oleh Mas Noe Nah Mas Noe Sekarang kan Ini ya Lagi tren Ini Media sosial Apa Mas Noe Kira-kira Apalagi Sekarang Masya Allah Ini ya Terkait Hoax Ujaran Bencian Apa Saran Bapak Terutama Jangan Bawa-bawa Apalagi ASN Agar ASN Itu bisa bijak Begitu Pak Ajakan Bapak Agar ASN Cerdas Dan bijak Dalam Menggunakan Media sosial Apalagi Juga kita Menggunakan Media sosial Ini salah satunya Juga Pemanfaatkan Media sosial Bincang Bincang pengawasan Yang ditayangkan oleh Ijen Kementerian Agama Ini juga Menggunakan Media sosial Tapi kita Yang positif Setiap Apa Mas Noe Ya Tayang setiap hari Selasa dan Juga Apa saran Bapak Setidaknya ada Tiga Yang kita sarankan Ke seluruh Keluarga besar ASN Kementerian Agama Provinsi Yang pertama Agar Aparatus Bindahara Kementerian Agama Provinsi Lampung Harus pandai Dan bijak Dalam menggunakan Media sosial Dengan cara Sharing Sebelum Sharing Jadi Sharing Jadi kita Dilihat-lihat dulu Sampai share aja Baru di Sharing Kemudian yang kedua Harus pandai Memilih dan memilah Berita Harus Tabayun lah Kalau bahasa kita Larifikasi dahulu Baru Berita yang itu Diterima Jadi Tabayun dulu Baru Kemudian yang ketiga Jadikan Media sosial Sebagai media Yang menjebar Kesejukan Kedamaian Bukan menjebarkan Kebencian Fitnah Atau Adu domba Jadi ketika Ada Hal-hal yang Belum jelas Harus ditabayun Dan Kita sebagai ASN Ketika ada masalah Give solution Not problem Apa katanya Solutif Kalau di film Tilik kan namanya Yang lagi viral Kita itu Harus Solutif Give solution Not problem Dan yang terakhir Pertanyaannya apa Ini Aktifitasnya Sebagai Selain sebagai Kakak Aktifitas Bapak Apa saja Saya Selain Melaksanakan tugas Sebagai Para Tujuh Pindegara Dalam hal Lenggara Tentunya Kehidupan sehari-hari Saya juga bersosialisasi Dengan masyarakat Caranya apa Dengan berolahraga Kemudian juga Ikut organisasi Termasuk juga Hobi saya Adalah Tentang binatang Saya kalau di rumah Menihara Ayam Ternak Ya gak Ternak Tapi senang Senang Termasuk juga Tumuh-tumuhan Jadi Kalau bonsai Tapi kalau hari Sabtu Kadang minggu Saya juga Menyenang Otomotif Mobil-mobil tua Hardtop Saya senang Jadi itu Untuk mengisi Ketika kita Sudah menjalankan Rutinitas Sebagai Jakan wheel Dengan berbagai Rutinitas Kesibukannya Saya mengisi Waktu itu Refreshing juga Jadi Bersama keluarga Dan yang terakhir Apa Pesan Dari Bapak Dalam Menjaga Persatuan Bangsa Di Indonesia Jadi Saya berpesan Kepada seluruh Keluarga besar Masyarakat Lampung Dan seluruh Indonesia Tentunya Saya berharap Agak selalu tetap Menjaga persatuan Dan kesatuan Antar sesama Mari kita Pelihara Kedamaian Kerukunan Dan kebersamaan Yang sudah ada Ini Mahal Kerukunan ini Mahal Dan harus kita Tanamkan Dalam diri kita Negara Indonesia Ini Sudah menjadi Kodrat ilahi Bahwasannya Terdiri dari Suku bangsa Suku agama Dan ras yang lainnya Karena Diawali dari Kemerdekaan Itu dengan Semua Tinggal kita Menjaganya Dengan keberan Negara Agama ini Agar kita Hidup nyaman Tentunya Insya Allah Dengan kebersamaan Kita bisa Ini yang kita Tanamkan Dalam hal yang Kebaikan Karena bangsa Yang besar Dan kuat Serta bermatabat Adalah bangsa Yang mampu Menjaga Persatuan Dan kesatuan Luar biasa Sekali Jadi Alhamdulillah Demikian tadi Bincang pengawasan Kita dengan Bapak Kakandil Kementerian Agama Provinsi Lampung Semoga yang sedikit ini Dapat bisa Bermanfaat Untuk kita semuanya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Di acara Bincang Pengawasan Terima kasih Kurang lebihnya Memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tabiqun Sub indo by broth3rmax